Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya semoga teman teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tetap diberikan kesehatan serta Hai keselamatan terima kasih yang sudah menyimak dan setia di channel ini ya channel Tani Ternak dan pertanian khususnya masih di pertanakan kelinci jadi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat kelinci berdaging yang murah dan cepat balik modal tentunya ya karena memang untuk jenis-jenis berdaging yang ras atau yang khusus itu bagi saya sendiri pun selaku pelaku usaha atau pelaku berdaging di kelinci itu masih terlalu mahal sebenarnya kalau untuk balik modal ya terlalu lama lah walaupun bisa balik modal tapi terlalu lama maka dari itu kita perlu mencari alternatif lain ya terutama bagi petanak-petanak pemula yang modalnya tidak terlalu besar ya dan juga yang masih belum mengerti sekali tentang dunia berkelincian maka dari itu saya akan memberikan tips-tipsnya ya agar cepat balik modal dalam petanak kelinci Oke saya akan ambil dulu contohnya kemarin yang tentang kelinci New Zealand disilang dengan kelinci rampon atau lokal ya hasilnya seperti apa seperti apa saya akan ambil dulu oke dulu nah ini contohnya teman-teman jadi ini kelinci persilangan antara New Zealand dengan kelinci lokal ya ataupun rampon jadi hasilnya bisa kita lihat untuk di belakang sini sudah lebar dagingnya pun sudah lebih tebal dan yang paling penting sebenarnya untuk di tenaga kelinci itu daya tahan atau produktivitas yang bagus di kandang masing-masing jadi kita perlu mencari kelinci dengan jenis-jenis tersebut ya Nah ini salah satu contohnya kalau untuk warna kita bebas ya karena memang untuk warna bisa keluar putih hitam broken ataupun warna-warna yang lain tapi itu bukan menjadi fokus atau titik utama dalam petanak kelinci khususnya di kelinci berdaging tentunya Nah ini contohnya ini juga sudah besar juga ya dari segi kepala ini bagus dari daging juga bagus ya Nah di kita perlu menyiapkan paling tidak untuk percobaan ya jadi untuk pemula lima ekor indukan dulu ini nama ekor indukan dari jenis lokal atau rampon yang paling tidak bobotnya di atas dua kilo itu penting ya karena dibawah dua kilo masih terlalu lama atau lebih lambatlah pertumbuhannya syukur di atas dua setengah kilo itu sudah bagus sekali jadi untuk ternak untuk pejantan itu tentunya Nah dari lima ekor itu kita coba breeding ya selama setengah tahun paling cepat ataupun satu tahun lah kita coba lihat hasilnya yang pertama dari pengalaman saya tentunya dari segi adaptif ya adaptasinya ke lingkungan dan pakan itu murah nggak harus pelet hasilnya juga sudah bagus karena dari gen betinanya itu sudah terbiasa dengan pakan-pakan yang murah ataupun tidak pelet atau rumput bisa juga tambah tahu atau pakan-pakan alternatif yang murah lainnya Nah setelah kita breeding dari lima ekor indukan itu semisal itu beranak lima ekor berarti ada 25 ekor ya 25 ekor anakan kita pisahkan lagi setiap satu induk itu satu ekor jangan lupa itu ya satu ekor kita namakan itu F1 ya jadi Rambon Nenzet atau Pelikon Nenzet F1 kita besarkan sampai menjadi indukan nah sampai menjadi indukan tentunya biasanya itu perubahannya sudah jelas ya anakannya lebih besar dari indukan betina walaupun untuk seperti New Zealand bulan asli itu masih belum bisa ya kita maklumi karena memang itu bukan ras yang murni jadi setiap satu kali beranak apa setiap satu kali beranak itu kita sisakan satu sisakan satu sitakan satu Insya Allah Hai di setengah tahun ke depan atau delapan bulan lagi kita sudah bisa mendapatkan lima kali setiap F1 anakan lima dua bulan sekali lah berarti ada empat-empat kelima dua puluh ekor 25 ekor dengan indukan awal nah paling tidak kita sudah mempunyai 25 ekor indukan yang sudah melalui persilangan dengan kelinci Jantan Nyusilan itu kita tadi yang kita masukkan F1 ya jadi setiap F1 itu kita ternak lagi Nah kalau sudah menjadi indukan indukan yang lama yang Rambon ini bisa kita eliminasi atau bisa kita potong ya atau bisa kita jual lah terserah itu agar di dalam kandang kita itu semua indukannya sudah F1 dengan pejantan New Zealand khususnya jadi kalau udah indukannya diatas 20 paling tidak kita juga harus menyiapkan satu lagi ya satu lagi pejantan New Zealand atau pedaging jadi agar satu ekor itu kalaupun melalami masalah ataupun sedang molting atau tidak sehat bisa ada serbnya ya jangan cuma satu kalau sudah berjalan produksi ada masalah karena itu sudah kerugian sekali ya indukannya enggak ada yang kawin malah repot kita cuma ngasih makan nah setelah itu kita kawin-kawinkan terus jadi F1 yang tadi itu kita kawinkan lagi dengan pejantan New Zealand nah anakannya itu kita namakan Rambon Anjat F2 begitu terus begitu terus setelah F2 nya sudah banyak F1 nya di apa ya atau sudah tua ataupun itu sudah produktivitasnya berkurang bisa kita eliminasi lagi seperti itu terus Nah itu akan menciptakan anak-anakan yang lebih berkualitas ya tentunya dari kelinci Rambon dan menghasilkan daging yang lebih tebal juga dengan daya tahan serta adaptifnya yang sangat bagus Nah itu tips dari saya seperti itu untuk teman-teman yang mau memulai jangan langsung yang jenis-jenis ras ya kecuali banyak model dan nggak masalah kalau ada rugi cuma kalau untuk memulai yang benar-benar mau belajar paling tidak hal-hal seperti itu dulu gampang ntar kalau mau nambah jenis-jenis lagi kalau kita sudah paling tidak bisa lah atau mengerti tentang kelinci seperti itu oke teman-teman ya cukup mudah dipahami sebenarnya ya jadi kalau untuk pakan adanya lah di tempat teman-teman seperti apa bisa kita manfaatkan karena memang kelinci bagus pun kita pelihara belum jatuh hasilnya bagus maka dari itu perlu anakan yang sudah adaptif dari bayi di tempat teman-teman dengan pakan dan perawatan yang teman-teman lakukan insyaallah itu hasilnya akan lebih bagus lagi ya seperti itu terus jadi kita berulang-ulang berulang-ulang akan mendapatkan hasil yang bagus oke terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak kalau untuk hitung-hitungan ntar bisa kita lanjut lagi ya di pembahasan selanjutnya untung ruginya tenang kelinci agar teman-teman lebih semangat dan juga bisa memahami dalam perkelincian jadi tidak asal terjun malah remuk nah itu masalah terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam nantani tenang tetap semangat dan optimis